Halo, saya Nahwa Cika Rialida dari Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Tiponogoro Angkatan 2019. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang terletak di sebelah barat BKI Jakarta dengan ibu kotanya Tiga Raksa. Dalam kehidupan sosial, Kabupaten Tangerang memiliki kultur budaya campuran Banten, Betawi, dan Priangan. Daerah yang terkenal dengan julukan Kabupaten Seribu Industri ini terbagi atas 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa dengan luas total mencapai 959,60 km persegi atau 9,93% dari luas wilayah Provinsi Banten. Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Tangerang memiliki beragam kesenian yang salah satunya adalah kerajinan anyaman topi bambu. Masyarakat Kabupaten Tangerang sejak dulu mempunyai ciri khas mampu menganyam bambu hingga kemudian dijadikan sebuah topi. Bukan hanya sekadar kerajinan tangan, topi bambu juga terdapat di lambang Kabupaten Tangerang. Jika dilihat dari sejarahnya, topi bambu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tahun 1913 hingga 1930 merupakan masa kejayaan topi bambu yang bahkan bisa menembus pasar internasional seperti Amerika dan Eropa. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga tahun 1984 topi bambu fokus pada topi pelajar atau topi pramuka. Untuk membuat topi bambu, yang pertama dilakukan adalah menebang bambu di kebun. Setelah itu dibawa ke tempat pengerikan. Jika sudah dikerik, selanjutnya bambu dibelah menjadi 8 bagian, kemudian dibelah lagi menjadi 8 irisan, kemudian masih dibelah lagi sampai menjadi 8 irisan tipis. Irisan tersebut menyerupai kertas dan saat ini belum bisa menggunakan mesin. Proses selanjutnya adalah mimitian atau awalan, yaitu membuat simpul. Nah, ini adalah proses pengerjaan topi bambu, tepatnya bagian kepala topi. Setelah jadi, langsung dilanjutkan ke dalam topi. Setelah topi jadi, tahap selanjutnya adalah finishing, yaitu penjahitan dan pemberian aksesoris topi. Anyway, jangan salah, bambu yang diambil pun tidak sembarangan, melainkan dibutuhkan bambu khusus, yaitu bambu tali. Dalam pengerjaannya, dibutuhkan 15 hari penganyaman dan 2 hari untuk finishing. Jadi, totalnya 17 hari sampai selesai. Beliau Pak Rahman, salah satu pengerjaan topi bambu di Kabupaten Tanggerang. Pak Rahman menyatakan bahwa ia menjadi pengerjaan karena sudah turun-temurun dari keluarganya, dimulai dari kakeknya, lalu turun pada bapaknya, kemudian pada beliau. Jadi, terhitung sudah 3 generasi. Meski sempat mengalami masa surut, disebabkan oleh masyarakat yang semula merupakan pengerjaan topi bambu beralih ke profesi lain, salah satu faktornya karena dari segi penghasilan memang terbilang kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, berkat komunitas dan keberadaan pengerjaan-pengerjaan topi bambu di Kabupaten Tanggerang belakangan ini, topi bambu sudah dapat ditemukan kembali di pasar-pasar, terutama sekitar Kabupaten Tanggerang. Untuk bisa diterima di pasar, selain model atau warna, yang dilihat juga modifikasi atau keunikan aksesoris pada topi bambu itu untuk fashion atau juga untuk souvenir. Untuk fashion, para pengrajin topi bambu tidak terfokus pada satu model saja, tetapi juga mengikuti permintaan pelanggan, ingin modelnya yang seperti apa, aksesorisnya yang bagaimana, dan sebagainya. Mereka sudah menjual topi bambu bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga kelintas negara, bahkan benua, seperti Cina, Meksiko, dan Perancis. Untuk segmentasi pemasaran, ada tiga cara yang digunakan, mulai dari secara offline dengan adanya galeri, serta secara online yang mana terdapat website seperti topibambu.com, topibambu.co.id, kemudian blog kangagus.co.id, termasuk media sosial seperti Facebook dan Twitter. Bagi Kang Agus, komunitas ini selain sebagai wadah untuk memberdayakan, membantu, mensosialisasikan, dan mempertahankan eksistensi topibambu, juga terdapat unit bisnis di dalamnya, yaitu kooperasi atau UMKM. Dan produk-produk yang ada dijual, sehingga akhirnya mempunyai nilai profit. Nah, ini adalah penghargaan atau rekor dunia yang diberikan kepada topibambu raksasa dari Kabupaten Tangerang yang berdiameter mencapai 2 meter dari Museum Rekor Indonesia pada 7 Agustus 2017 lalu. Wah, keren juga ya kearifan lokal buatan anak bangsa ini. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Kabupaten Tangerang, mungkin bisa nih menjadikan topibambu ini sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton videonya.